Badai laut selatan jilid 36. Anehnya, gadis-gadis itu amat cepat gerakannya. Gesit seperti kijang betina muda. Melihat betapa gadis-gadis itu berpencaran dan menyusup-nyusup ke dalam semak dikejar oleh banyak prajurit ini, keadaan di hutan itu tiada ubahnya dengan sekumpulan pemburu mengejar kijang-kijang muda. Tak lama kemudian, kegembiraan para prajurit yang mengejar gadis-gadis itu berubah menjadi jerit maut. Kiranya hutan itu penuh dengan prajurit-prajurit Nusa Barung yang bersembunyi dan begitu pasukan jenggala tercerai berai dan kacau balau karena mengejar gadis-gadis cantik, mereka ini muncul dari tempat persembunyiannya dan secara tiba-tiba Mi lakukan serangan. Bahkan gadis-gadis itu sendiri Mi balik dan dengan senjata tombak yang digerakkan secara cekatan sekali mereka ini merobohkan banyak prajurit yang mengejar mereka. Memang anak murid bagawan Kundilo Muko adalah wanita-wanita cantik yang terlatih, Mi miliki ilmu kepandaian tinggi sehingga terjangan mereka yang mengejutkan ini merobohkan banyak lawan. Sisa prajurit yang tadinya tertawa-tawa di pinggir sungai, kaget mendengar teriakan-teriakan maut teman mereka yang mengejar. Akan tetapi sebelum mereka sempat bersiap, hujan anak panah menyerang mereka dari empat penjuru. Makin panik dan kacau keadaan di situ. Banyak sekali prajurit jenggala yang terjungkal dan mati seketika tanpa mereka itu tahu siapa yang mi manah mereka. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai mengegap gempita dan dari tempat-tempat tersembunyi itu menerjang keluar ribuan orang prajurit Nusa Barung. Perang campuh terjadi secara hebat di dalam hutan itu. Akan tetapi karena fihat jenggala sudah panik dan kacau balau, tidak ada yang mi mimpin lagi karena lima orang perwira itu sudah roboh binasa, mereka tertekan hebat dan banyak korban roboh di antara mereka. Akhirnya, hanya beberapa ratus orang prajurit jenggala yang berhasil melarikan diri, meninggalkan kawan-kawan yang tewas atau terluka berat. Mereka lari pulang ke jenggala untuk mi laporkan malapetaka yang menimpa pasukan mereka itu. Akan tetapi, apakah yang didapatkan prajurit-prajurit pelarian itu ketika mereka mundur dan kembali ke jenggala? Ternyata pasukan besar dari Nusa Barung telah menyerang jenggala, menimbulkan malapetaka besar di sepanjang jalan. Perampokan, pembunuhan, perkosaan dan pembakaran dusun-dusun dilakukan oleh pasukan Nusa Barung yang kejam, bahkan kini pasukan itu sudah mulai menerjang kota raja sehingga terjadi perang hebat. Sisa prajurit-prajurit yang mengundurkan diri ini cepat mi bantu pasukan temen ketika mi lihat kota raja terancam. Betapapun juga, pasukan-pasukan jenggala masih cukup kuat dan di sana masih terdapat banyak senopati yang pandai sehingga setelah berperang sampai sepekan lamanya, barisan musuh dapat dipukul mundur. Namun, mundurnya pasukan Nusa Barung sambil mimbawa banyak sekali barang rampasan, selain harta benda, juga banyak para wanita mereka tawan. Sambil kembali ke Nusa Barung untuk menyusun kekuatan baru, mereka mimbak karyu ruang-rumah di setiap dusun yang mereka lalui, menyebar maut sehingga keadaan jenggala menjadi kacau balau. Adipati jagal manik menjat igirang sekali dengan hasil penyerbuan pertama ini. Seng Adipati mi muji-muji bagawan kun yiyomuko dan kijatoko serta mengirim banyak hadiah ke Durga Loka. Mereka berdua ini segera berjanji kepada Adipati di Nusa Barung untuk mimbantu penyerbuan-penyerbuan mendatang sampai jenggala takluk di bawah kekuasaan Nusa Barung. Di lain pihak, Adipati itu pun menjanjikan pangkat dan kemuliaan. Biarpun pasukan Nusa Barung dipukul mundur dan dalam penyerbuan pertama belum berhasil menundukkan jenggala, namun penyerbuan itu boleh dibilang berhasil baik. Apalagi di samping kemenangan dan banyaknya barang rampasan itu, pasukan Nusa Barung juga berhasil menumpah sebagian besar barisan yang dipimpin oleh Hendang Pati Broto. Tentu saja hal ini mimbesarkan hati mereka, bahkan para Adipati-Adipati kecil yang mendengar akan kemenangan Nusa Barung, secara sukar lalu menawarkan bantuan untuk bersekutu dengan harapan kelak akan mendapat bagi on hasilnya. Bagawan kunyilomuko girang setengah mati. Semua siasat kijat toko yang dijalankan ternyata berhasil dengan baiknya. Kakek pendeta ini selain kegirangan mendapat pujian dan hadiah dari Adipati Jagal Manik di Nusa Barung, juga ia girang tekali ketika siasat kijat toko untuk mi mancing dan menawan Endang Pati Broto ternyata berhasil baik. Dan gadis itu, ah, seketika lenyaplah kemarahan dari hati kakek ini ketika ia melihat Endang Pati Broto. Gadis yang cantik jelita seperti didadari. Gadis yang sakti mandera guna. Gadis seperti inilah yang patut menjadi istrinya. Patut dipuja-puja di Durgaloka, disembah-sembah oleh para murid yang juga menjati selir-selirnya. Juga kijat toko menjadi girang sekali. Ia telah dipuji-puji Adipati di Nusa Barung. Biarpun kini ia menjati orang buntung, namun derajatnya sudah terangkat lagi dan masa depannya amat luas dan baik. Kini ia menjadi sekutu dan pembantu Adipati Nusa Barung di samping seorang sakti seperti Bagawan Kundilo Muko. Endang Pati Broto, gadis yang amat berbahaya itu, sudah dapat ditawan, dan ia sudah mendapatkan kembali Ayu Chandra. Alangkah baik nasibnya. Dan kini maklumlah ia bahwa amat tidak mungkin kalau ia mengharapkan balas cinta kasih seorang gadis muda belia dan cantik jelita seperti Ayu Chandra. Hanya dengan care yang tidak wajar saja ia boleh mengharapkan cinta kasih Ayu Chandra. Dengan guna-guna, yaitu Aji Guno Asmoro, akan tetapi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi seorang gadis yang beratak bersih seperti Ayu Chandra. Hanya seorang saja di dunia ini yang dapat mempantunya. Bagawan Kundilo Muko. Kakek ini seorang ahli ilmu hitam, ahli sihir, dan ahli ramu-ramuan beracun yang memabokan. Ketika Kijatoko mengajukan permohonannya kepada kakek itu untuk menolongnya menundukan Ayu Chandra, kakek itu tertawa bergelak sambil mengelus-elus jenggotnya yang putih. Hahaha! Anak Mas Jatoko, tentu saja aku akan menolongmu. Kita sudah menjadi sahabat-sahabat baik, harus bantu-mi bantu dan tolong-mi nolong. Memang sudah semestinya orang-orang macam kita ini menggunakan kekuatan ilmu untuk menundukan gadis-gadis cantik jelita yang muda belia. Untuk mendapatkan endang pati broto, aku harus menggunakan ja-mpi-ja-mpi. Hahaha! Kalau tidak kah, mana mungkin orang seperti Ayu Chandra suka melayani seorang seperti kau dan si cantik jelita endang pati broto mau melayani seorang kakek macam aku? Hahaha! Sungguh mengerikan dan berbahaya sekali nasib Ayu Chandra dan endang pati broto terjatuh ke tangan dua orang yang berwatak rendah dan keji ini. Sebelum endang pati broto dan Ayu Chandra sadar daripada pengaruh aji penyerepan dan jampi, mereka berdua decekoki, diberi minum dengan paksa, jamu yang terdiri dari ramuan akar-akar dan daun-daun yang mempunyai khasiat penghapus ingatan. Karena bagawan kunilomu komat lum akan kesaktian endang pati broto, maka ia bersabar diri dan setiap hari menyuruh anak muridnya mi meri minum jamu yang beracun itu sehingga keadaan endang pati broto dan juga Ayu Chandra seperti patung hidup. Mereka berdua sudah sadar dari tidur, akan tetapi ingatan mereka tertutup awan tebal. Endang pati broto duduk seperti arca matanya melamun mi mandang jauh sekali. Ia selalu menurut saja setiap kali seorang pelayan menyuruhnya minum, makan atau tidur. Kalau mulutnya mengeluarkan bunyi, yang keluar hanya, ku bunuh engkau, buntung. Ku bunuh engkau. Keadaan Ayu Chandra juga sama dengan keadaan endang pati broto. Hanya bedanya, bisikan-bisikan yang keluar dari mulutnya hanyalah, kakang Jokowandiro. Kakang Jokowandiro hal ini adalah karena sebelum jatuh pulas, ingatannya yang terakhir tertujuk kepada Jokowandiro. Adapun endang pati broto sebelum meroboh oleh pengaruh penyirepan, teringat kepada Ki Jatoko, maklum bahwa ia dijebak dan karenanya ia ingin mim bunuh orang buntung itu. Ki Jatoko kecewa melihat keadaan Ayu Chandra yang seperti patung hidup itu. Ia bukan menghendaki gadis itu tak berdaya, karena kalau hanya demikian yang ia kehendaki, tanpa bantuan bagawan Kundilomuko sekalipun ia sanggup menggunakan kepandainya menggagai Ayu Chandra. Dengan kepandainya ia sanggup membuat gadis itu tidak berdaya. Maka ia menyampaikan kekecewaannya kepada bagawan Kundilomuko. Hahaha, anak mas Jatoko, mengapa begitu tak sabar dan tergesa-gesa? Tentu saja tidak hanya sampai di sini anak mas. Aku sendiri pun tentu saja tak suka dilayani endang pati broto yang seperti mayat hidup. Hehehe, apakah anak tidak milihat bagaimana murid-muridku yang denok Ayu itu milayani aku dengan penyerahan diri sebulatnya dan disertai kasih sayang mesra saya percaya, paman, dan itulah yang saya harapkan dari Ayu Chandra. Tentu, tentu. Aku pun menghendaki demikian dari endang pati broto. Akan tetapi tidak sekarang. Aku membuat mereka kehilangan ingatan agar mereka itu menjadi penurut dan tidak membantah semua apa yang kita perintahkan. Nanti, bersabarlah. Sepekan lagi bulan purnama akan muncul. Di sini akan diadakan perayaan pesta pemujaan Seng Hyang Batari. Pada malam itulah, dengan berkah dan cahaya Seng Hyang Batari, kita akan memberi minum anggur darah kepada Mie MPLA kita masing-masing. Hehehe, sepasang metuki jatoko bersinar-sinar penuh nafsu. Apakah anggur darah itu, paman? Dan mengapa ada Mie MPLA? Siapa yang akan kawin? Hahaha, hehehe, siapa lagi kalau bukan kita? Pengantin kembar, hahaha. Engkau dengan Ayu Chandra, aku dengan Endang Pati Broto si cantik manis, si Denok Montok, si Ayu Kuning, hahaha cocok dengan dugaanku dahulu, paman. Bukankah Endang Pati Broto benar-benar cantik seperti Dewi Kahyangan? Apakah sekarang paman masih berniat mimpunuhnya wah-wah, eman-eman, sayang, kalau dibunuh. Memang kau benar, anak mas. Tentang anggur darah itu, hahaha, kau lihat sendiri nanti. Kau akan payah menghadapi tantangan dan kemesraan Ayu Chandra, hahaha. Keduanya makan minum dengan gembira, dilayani anak-anak murid seng bagawan yang cantik-cantik dan genit-genit. Kijatoko merasa tak sabar lagi menanti datangnya malayan bulan purnama. Bagawan Kunilomu Komaklum akan hal ini, maka sebagai pengobat rindu, Iyami merintahkan seorang di antara anak muridnya yang cantik untuk menjadi kawan Kijatoko dan melayani si Buntung itu. Memang, semenjak jaman dahulu kala sampai sekarang inipun, manusia merupakan makhluk yang paling lemah menghadapi keliaran nafsu-nafsu mereka sendiri. Setelah menjadi hamba nafsu, lenyaplah keagungan seorang manusia dan ia tidak akan segan-segan untuk melakukan segala macam perbuatan rendah. Gila akan kedudukan, akan harta benda, kemuliaan, nama besar, pemuasan panca indera, pemuasan nafsu berahi, semua itu timbul sebagai akibat daripada kelemahan menghadapi nafsu pribadi. Sekali menjadi hamba nafsu, manusia tidak segan-segan melakukan segala macam daya upaya tanpa memperhitungkan lagi baik jahatnya, demi pemuasan nafsunya sendiri yang dipertuan. Dan inilah jalan menuju ke segala macam kesengsaraan. Tuhan Pencipta sekalian alam semesta, telah memberi petunjuk dan peringatan melalui kekuasaan alamnya kepada manusia. Namun, sekali manusia diperhamba nafsu, ia seakan-akan buta dan tuli. Seorang pendepta ahli tapa seperti Bagawan Kundilomuko, setelah menjadi hamba nafsu, mencati seperti buta pula. Rambutnya sudah putih semua, hal sepele, sederhana, ini saja sudah merupakan nasihat dan peringatan, bahwa usia tua mendatangkan rambut putih berarti si manusia supaya memikirkan hal yang bersih-bersih saja seperti warna rambut yang menyelimuti kepalanya. Namun sayang, setua itu masih saja ia picik dan lemah. Nafsu, terutama nafsu berahi, memang seperti anggur yang keras mima bukan. Sekali orang mencucupnya, ia akan menghendaki lebih dan lebih dan lebih, tak kunjung puas. Karena itu, semenjak dahulu kala sampai sekarang ini pun, bahagialah dia yang selalu eling, ingat, dan waspada. Ingat kepada yang maha wisasa dan waspada terhadap dirinya sendiri. Luas pada dalam arti kata awas dan hati-hati meneliti budi pekerti dan tindak tanduknya sendiri. Kokoh dan teguh dalam menghadapi godaan nafsu pribadi sehingga akhirnya bukan dia yang diperhamba nafsu, Melainkan nafsu yang diperhambahnya. Nafsu hanya sekedar alat hidup yang dipergunakan seperlunya, pada waktu, tempat, dan keadaan yang tepat sebagai pelengkap hidup. Malah M bulan purnama yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba juga. Semenjak sore hari, pertapaandur galoka telah dihias megah. Daun-daun, kembang-kembang dan janur, pupus daun kelapa, yang dianyam dan dibentuk beraneka maha caem menghias pertapaan, terutama sekali bangsal besar tempat yang khusus dibuat sebagai tempat pemujaan batari Durgo, yaitu di bawah pohon waringin, dekat sumber matu air sungai Bondo Yudo. Tempat pemujaan itu terbuka dan agak tinggi semaca em panggung, lebih dari 25 meter lebarnya. Tempat ini dihias dengan bunga-bunga. Semua anak murid bagawan kunilomuko sudah siap berkumpul. 15 murid pria menabuh gamilan, yang 15 orang lagi mim bawa obor dan berdiri mengelilingi tempat pemujaan itu. Murid perempuan berjumlah semua 120 orang. Kini sebagian menjaga sekitar pertapaan secara bergilir, sebagian pula sibuk di dapur, sebagian sibuk mim persiapkan kebutuhan upacara pemujaan, dan sebagian pula yang bertugas sebagai penyanyi dan penari sibuk bersolek. Semua orang bergembira ria. Tentu saja dua orang tidak tampak gembira. Mereka ini adalah Ayu Chandra dan Endang Pati Broto. Dua orang gadis tawanan ini duduk di atas bangku dalam biliknya, duduk milamun seperti patung, dijaga masing-masing oleh lima orang wanita. Di tengah-tengah pemujaan itu terdapat sebuah patung Batari Durgo yang amat indah dan seolah-olah hidup. Patung itu sebesar manusia, mengenakan pakaian sutraserba indah dan mahal, bahkan tubuhnya memakai perhiasan-perhiasan emas permata yang gilang gemilang. Ketika bulan purnama mulai muncul, gamelan ditabuh keras dan meriah. Suara gemelan ini aneh dan tidak sama dengan gamelan biasa, juga lagu dan iramanya liar merangsang. Gadis-gadis yang duduk bersimpuh di pinggir tempat upacara berlutut menyembah ketika seng bagawan kundilomuko muncul bersama kijat toko. Mereka ini pun sudah berpakaian serba indah sehingga kijat toko yang buntung dan berwajah buruk itu kini kelihatan tidak begitu buruk dan agak gagah. Dengan lagak yang berwibawa, bagawan kundilomuko mengangkat tangan kanan ke atas sebagai balasan salam kepada murid-muridnya, kemudian ia duduk di atas kursi yang sudah dihias, di sebelah kanan patung batari durgo. Kijat toko juga dipersilahkan duduk di atas sebuah kursi yang lebih kecil, agak jauh menghadap pendeta itu dan patung dewinya. Dilihat dari jauh, seolah-olah bagawan kundilomuko duduk berdua dengan istrinya, seorang dewi yang berwajah cantik namun menyeramkan. Di bawah permainan api obor yang bergerak-gerak, sepasang mata patung itu seperti mi lirik-lirik, bibirnya seperti tersenyum-senyum. Di sebelah kanan seng bagawan kundilomuko terdapat sebuah kursi kosong, demikian pula di sebelah kanan kijat toko terdapat sebuah kursi kosong. Tak lama kemudian, Gamelan ditabuh lebih lambat dan perlahan, kemudian dari Dala M. Pondok keluarlah menuju ke tempat itu dua orang gadis yang cantik jelita dan berpakaian sutrap putih indah sekali. Mereka itu bukan lain adalah Ayu Chandra dan Endang Pati Broto. Mereka masing-masing dituntun oleh dua orang anak murid seng bagawan dan kini menaiki anak tangga ke tempat pemujaan. Pakaian sutrap putih yang mim bungkus tubuh mereka itu amat tipis dan halus sehingga di bawah sinar bulan purnama dibantu sinar-sinar api obor, tampaklah tubuh mereka mim bayang, elok menggairahkan. Mereka itu berjalan seperti mayat hidup, menurut saja ketika pelayan-pelayan itu menggandeng mereka dan menyuruh mereka bersama berlutut dan menyembah patung batari durgo. Setelah itu, pelayan-pelayan atau anak murid seng bagawan mengundurkan diri. Kijatoko yang sudah diberitahu jalannya upacara, sebagai mim pelai pria bangkit dari kursinya, menghampari Ayu Chandra yang masih berlutut di depan patung itu, menariknya bangun dan menggandengnya dengan senyum dan pandang mati mesra, mim bawanya ke tempat duduknya dan menyuruhnya duduk di atas kursi sebelah kanannya. Juga bagawan kundilomuko sudah menggandeng tangan endang pati broto dan mendudukan gadis jelita itu sampingnya gemlan kini berbunyi gencar dan ramai serta meriah sekali. Beberapa orang gadis yang cantik dan lincah datang berlari-lari mim bawah buah-buah dan minuman untuk dua pasang mim pelai. Karena ingatan mereka kosong akibat cekkokan jampi setiap hari selama dua pekan lebih, Ayu Chandra dan endang pati broto tidak dapat mengingat maupun berpikir apa-apa. Ketika ditawari buah oleh mim pelai laki-laki, mereka mengambil dan makan buah itu secara otomatis. Mulailah kini dihidangkan tari-tarian oleh belasan orang gadis yang berpakaian indah beraneka warna. Sebelum menari, mereka ini berjongkok menyembah patung batari Durgo, lalu menyebarkan kembang yang sejak tadi dibawa dengan selendang mereka. Tubuh patung itu penuh bunga, demikian pula di sekitarnya, di atas lantai penuh bunga. Patung itu seakan-akan memperlebar senyumnya. Kemudian gadis-gadis itu menari indah, seperti kupu-kupu berterbangan. Pakaian mereka dari sutera tipis, berkibar-kibar ketika mereka bergerak setengah berlari setelah tari permulaan sebagai pemuja sang batari ini selesai dan para penari turun kembali dari tempat itu, mendadak semua obor yang dipegang oleh 15 orang anak murid PR ya dipadamkan. Kini tempat itu hanya diterangi oleh sinar bulan Purnama. Langit terang-benderang. Keadaan amat romantis dan indah. Bunyi gamelan juga berbeda daripada tadi, kini amat luar biasa iramanya. Kemudian terdengar nyanyian koor belasan orang gadis, makin lamar nakin nyaring mengiringi munculnya serombongan penari baru yang keluar dari dalam pondok dekat tempat pemujaan. Begitu tiba di tempat pemujaan, gadis-gadis penari yang jumlahnya 30 orang ini, murid-murid yang tercantik dari bagawan Kundilomuko, dipimpin oleh 5 orang muridnya tersayang, sudah berjalan jongkok lalu berlutut di depan patung batari durgo. Mulailah Mirka mengikuti para penyanyi, menyanyikan lagu puja-puji kepada sang batari. Upacara pemujaan dimulailah bagawan Kundilomuko bangkit dari kursinya, lalu menghampiri seorang anak murid yang membawa bokore emas berisi jair kembang. Diambilnya setangkai bunga, dicelup ke dalam air suci ini dan dipercik-percikan ke arah patung. Kemudian ia menuangkan secawan anggur, membawa cawan itu ke dekat mulut patung sampai mendeempel bibirnya, kemudian ia menaruh hacawan di depan patung. Demikian pula dengan beberapa maca embuah. Inilah upacara menghidangkan makan minu embagi batari durgo yang hanya boleh dilakukan oleh sang bagawan yang oleh para murid didesas-desuskan sebagai kekasih sang batari durgo. Upacara ini amat lama. Setelah bagawan Kundilomuko kembali duduk ke kursinya, seorang anak murid perempuan datang mimbawa sebuah bokor besar sekali. Melihat betapa gadis itu kuat mimbawa bokor besar yang terisi penuh, dapat dibayangkan bahwa ia tentulah anak murid sang bagawan yang mimiliki ilmu kepandayan tinggi dan bertenaga besar. Bokor itu ditaruh di depan kaki sang bagawan, kemudian setelah menyembah, murid itu mengundurkan diri. Sang bagawan menoleh ke arah kijatoko dan tersenyum sambil berbisik. Inilah anggur darah, katanya, menudin ke arah bokor besar tertutup yang terletak di depan kakinya. Sementara itu, upacara dilakukan terus sampai lama oleh para penari yang 30 orang jumlahnya itu. Mereka bernyanyi-nyanyi puja-puji dan wajah mereka tampak berseri-seri. Sementara itu, bulan naik makin tinggi dan sinarnya pun makin terang. Tiba-tiba bagawan Kundilomuko bangkit berdiri dan mim beri isyarat dengan tangan. Para penari itu berhenti menyanyi, kemudian mulai bangkit dan mengatur tempat masing-masing untuk mulai menari. Gamelam pun merobah iramanya, kini bernada gembira dan lebih merangsang daripada tadi. Tarian pun dimulailah. Indah sekali tarian ini, tidak seperti tadi, jauh lebih indah. Lima orang anak murid tersayang itu menjati penari inti, menari di tengah-tengah, dikelilingi 25 orang kawannya. Mereka berputar-putar, melenggang-lenggok, berlari-larian, menggoyang-goyang pundak, perut, dan kibul, menggeleng-geleng kepala, makin lama gemlan dibunyikan makin meriah, suara penyanyi makin keras dan gerakan para penari makin penuh gairah. Melihat gerak tubuh para penari yang penuh gairah dan merangsang nafsu itu kija toko sudah tak enak diuduknya. Ia milirik ke arah Ayu Chandra dan kecewalah hatinya. Ayu Chandra tetap saja duduk seperti patung. Lebih mati daripada patung batari durgo itu. Agaknya bagawan kundilo muko melihat keadaan kija toko yang kecewa ini. Ia bangkit berdiri sambil tertawa, memberi isyarat dengan kedua tangan diacungkan ke atas. Seketika para penari itu berhenti menari dan menjatuhkan diri berlutut di atas lantai, terengah-engah dan nafas mereka mendengus-dengus, muka Mirka penuh keringat. Gemlan masih berbunyi, perlahan dan lambat iramanya. Sambil menoleh ke arah patung batari durgo, bagawan kundilo muko berkata, suaranya nyaring, kini tiba saatnya Mimuja Sengh yang batari dengan pengorbanan darah dan daging terdengarlah sorak-sorai dan tertawa cekikikan di antara anak-anak murid bagawan kundilo muko. Kakek pendepak itu sendiri lalu mim buka bokor besar, mengambil cawan emas dan menciduk ke dalam bokor. Tercium bau yang harum bercampur amis, dan cawan emas itu penuh dengan benda cair yang merah seperti darah. Cawan yang penuh anggur darah itu oleh Sengh pendeta dibawa ke depan patung batari durgo seperti tadi, ia pun menempelkan cawan ke bibir patung itu sampai lama, kemudian mulutnya berkemaka kemikmi baca mantra dan akhirnya menaruh cawan emas itu di depan kaki patung setelah itu, tertawalah bagawan kundilo muko. Ia menengadah Mimuja mandang bulan purnama, tertawa-tawa menyeramkan. Kedua anting-anting di telinganya bergerak-gerak. Marilah, anak-anak manis, majulah ke sini. Dengan berkah Sengh yang batari, mari kalian minum emanggur darah, cicipilah kesenangan yang menjadi hakmu sepuas hati. Hahaha 30 orang penari tadi dengan japandang mata penuh gairah lalu menghampiri Sengh bagawan, seorang demi seorang diberi minum anggur merah itu dari sebuah cawan. Gerak mereka ketika menghampiri, ketika minum emanggur, ketika mengembalikan cawan kosong, semua adalah gerak tari indah yang diiringi gamilan. Tak lama kemudian semua murid yang 30 orang jumlahnya itu sudah minum dan kini gamelan dibunyikan keras-keras dan liar sekali. Aneh bukan main, para penari itu pun menari dengan gerakan liar, penuh dengus dan jasnafsu. 30 orang gadis cantik itu seperti mabuk, seperti bukan kehendak sendiri dan agaknya roh-roh jahat telah menyusupi diri mereka. Wajah mereka yang diangkat menengah dahmi bayangkan nafsu, hidung kembang kempis mendengus-dengus, mulut menyeringai dalam berahi yang mi muncak, gerak tari mereka makin menggila. Tak lama kemudian, beterbanganlah sutra-sutra halus yang tadinya membungkus tubuh mereka. Dengan gerak tari merangsang, mereka menanggalkan sutra-sutra halus itu sambil terus menari. Kijatokomi mandang dengan mata melotot, seakan-akan kedua biji matanya hampir terloncat keluar dari pelupuknya. Selama hidupnya, belum pernah ia menyaksikan pertunjukan yang begini hebat merangsang. Bagawan kundilomu ko hanya tersenyum-senyum dan tertawa-tawa, mengelus-elus jenggotnya dan melirik ke arah hendang pati broto yang seperti keadaan Ayu Chandra, duduk tak bergerak seperti arca mati. Kemudian bagawan ini bangkit berdiri, menyembah ke arah patung batari Durgo, kemudian ia pun menanggalkan pakaian yang mi bungkus patung itu satu demi satu sehingga tak lama kemudian patung itu pun telanjang bulat seperti para penari itu. Terkena bayangan para penari yang bergerak-gerak di bawah sinar bulan Purnama, patung Dewi yang telanjang itu kini agaknya juga ikut bergerak-gerak, ikut berlenggang lengguk genit. Kijatoko menjadi makin tak sabar. Alangkah akan bahagia hatinya kalau Ayu Chandra bersikap seperti para penari itu, penuh geirah, penuh semangat, penuh nafsu berahi. Ia menoleh ke arah bagawan kundilomuko dan berkata, suaranya menggigil, Paman, mengapa mempelai kita tidak diberi minum anggur darah? Engka sudah tak sabar sekali, anak mas Jatoko. Mempelai kita ini harus dipisahkan dari mereka. Tunggulah sebentar lagi kini para penari itu agaknya sudah tak dapat menahan gelora nafsu mereka. Mereka minari makin liar dan makin mendekati seng bagawan, bahkan ada yang mendekati Kijatoko. Dengan gerakan-gerakan mimikat mereka seakan-akan menggoda dan menarik perhatian dua orang laki-laki yang duduk di atas kursi itu. Makin lama makin mendekati dan akhirnya di antara mereka ada yang mulai menyentuh dan mengusap. Agaknya sebentar lagi mereka itu akan nekat menubruk seng bagawan dan Kijatoko. Si buntung itu sudah mi mandang bingung ke arah seng bagawan. Bagawan kunilomoko bangkit berdiri dan tertawa lebar lalu menggerak-gerakan kedua tangannya mendorong halus murid-muridnya yang merubung dan hendak mengeroyoknya dengan belayan-belayan mesra itu. Hahaha, anak-anak manis. Tidak ada waktu bagi aku untuk menyambut pelayanan kalian. Malah em ini malah yang baik, berkat restu seng yang batari, aku mengizinkan kalian milayani 30 orang murid-murid pria sebagai wakilku. Ucapan ini disambut sorak-sorai dan suara gamelan terhenti ketika 15 orang murid pria bersama 5 belos lagi yang tadi mi megang ngobor sudah berlompatan naik ke atas tempat pemujaan. Terjadilah adegan-adegan yang mendirikan bulu Roma ketika 30 orang penari cantik itu mi milih pasangan masing-masing, tertawa-tawa, menari-nari dan menyanyi-nyanyi, bercumbu rayu tanpa malu-malu lagi, berpeluk cium dan bersendau gurau, kemudian pasangan demi pasangan turun dari tempat pemujaan, menyelinap di balik pohon-pohon. Hanya suara ketawa genit cekikikan terdengar dari tempat-tempat tersembunyi. Tempat pemujaan menjadi sunyi. Kini tinggal dua pasang mi impelai itu. Bagawan Kundilomuko lalu mengisi sebuah cawan dengan anggur darah, mi berikannya kepada Kijatoko sambil berkata, Anak Mas Jatoko, berilah minum mi impelai mu dan kau akan mendapatkan seorang istan yang panas dan mencinta, tiada keduanya di dunia ini, hahaha Kijatoko menerima cawan itu sedangkan Bagawan Kundilomuko juga mengisi sebuah cawan kosong dengan anggur itu. Kedua orang itu kini mengangkat cawan, mendekatkan cawan ke mulut endang pati broto dan ayu chandra yang sama sekali tidak melawan. Bibir cawan sudah menyentuh bibir dua orang gadis yang cantik jelita itu, dan inilah detik yang menentukan karena sekali dua orang gadis itu minum em anggur kotor ini, tentu mereka akan mabuk dan lupa diri pula seperti 30 orang penari itu. Tak, tak dua sinar hitam itu bagaikan kilat menyambar telah mengenai cawan-cawan berisi anggur darah. Benturan ini hebat dan keras sekap sehingga Bau Kijatoko maupun Bagawan Kundilomuko tak dapat mempertahankan dan cawan itu terpental, terlepas dari tangan sehingga isinya menua em muka mereka sendiri. Sambil berseru keras mereka meloncat mundur dan pada saat itu terdengar teriakan menyayat hati dan di sekitar tempat itu telah terjadi pertandingan yang hebat antara murid-murid Durgaloka laki-laki dan wanita yang sebagian besar bertelanjang bulat mi lawan puluhan para jurid wanita perkasa yang dipimpin oleh lima orang gadis jelita. Mereka ini bukan lain adalah Dewi, Lasmi, Mini, Sari dan Sundari yang memimpin kawan-kawannya menyerbu Durgaloka. Sabesata Avrahontu, sadu-sadu-sadu, semoga semua makhluk hidup damai, tiba-tiba terdengar pujian ini dan muncullah seorang pendekta yang kepalanya gundul bersama seorang pemuda yang bukan lain adalah Jokowandiro. Sedangkan pendekta Buddha itu bukan lain adalah Sengwiku Jaladara. Sengwiku ini adalah seorang pendekta Buddha yang dahulu pernah mengobati Jokowanengpati di lareng gunung lawu akan tetapi kemudian malah hendak dibunuh oleh Jokowanengpati karena Sengwiku telah melihat bahwa dia yang mencuri patung kencana pusaka Matara M. Bagaimanakah Jokowandiro bersama anak buahnya yang dipimpin oleh Dewi dapat datang pada saat yang begitu kebetulan dan tepat? Hal ini adalah jasa para anak buahnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Jokowandiro ditolong oleh Dewi dan adik-adiknya ketika ia terluka oleh jerum beracun Kijatoko, kemudian baukan diangkat menjadi kepala dan junjungan oleh sekalian wanita cantik itu. Di gunung Anjas Moro ini pula dia akhirnya berhasil menewaskan musuh besar gurunya, di bioma Mangkoro yang sakti Mandraguna biarpun dia sendiri menderita luka-luka dan kembali ia dirawat penuh kasih sayang oleh Dewi dan adik-adiknya. Kemudian datanglah berita dari anak buah Dewi tentang perang antara Jenggala dan Nusa Barung. Betapapun juga, Jokowandiro tak dapat melupakan Endang Pati Broto dan juga Puteri Maya Galuh. Apalagi ketika ia mendengar penuturan Dewi bahwa adik-adik Nusa Barung adalah seorang yang sakti dan kejam, ia lalu mengajak anak buahnya, sebanyak 30 orang itu, untuk menyelidiki ke Jenggala dan untuk mencegah hal-hal yang kurang baik. Ia mengajari anak buahnya, kecuali Dewi berlimat, untuk menyamar sebagai pria. Setibanya di Jenggala, dengan kaget Jokowandiro mendengar bahwa pasukan yang dipimpin oleh Endang Pati Broto menyerbu ke Nusa Barung mengalami kehancuran sedang Endang Pati Broto sendiri tidak ada kabar ceritanya. Ia menjati khawatir sekali, apalagi ketika Dewi mengemukakan pendapatnya bahwa menurut penuturan para prajurit Jenggala yang tidak tewas, jelas di pihak Nusa Barung dibantu oleh orang-orang pandai yang menggunakan wanita-wanita cantik untuk mi mancing sehingga mi mengakibatkan hancurnya pasukan itu. Aku pernah mendengar penuturan Eang Dibyo Mamangkoro bahwa di kaki Gunung Bromo, di sumbar metu air Sungai Bondo Yudo, terdapat sebuah pengikut-pengikut seorang pendepta tua yang mi muja batari Durgo. Tempat itu disebut Pertapaan Durgaloka. Kata Eang Dibyo Mamangkoro, pendeta itu sakti dan pandai ilmu hitam, kalau tidak salah, namanya Bagawan Kundilomoko. Siapa tahu, dia ini yang menggerakkan anak buahnya mi bantu Nusa Barung sehingga Endang Pati Broto yang kekhawatirkan itu terpedaya olehnya, tanpa ragu-ragu lagi Joko Wandiro lalu mi mimpin anak buahnya untuk melakukan pengejaran ke tempat itu. Sehari sebelum tiba di Durgaloka, ia bertemu dengan Wiku Maladara. Seng Wiku yang bermatu, tajam dapat mengenal Joko Wandiro dan pengikutnya sebagai orang-orang yang mi miliki kepandayan. Akan tetapi hatinya juga khawatir melihat sekian banyaknya gadis-gadis cantik yang sebagian besar tidak terlalu tinggi ilmunya itu melakukan perjalanan yang menuju ke Durgaloka. Maka ia menyalami dan berkata sungguh-sungguh, Andika sekalian kalau mi lakukan perjalanan, hendaknya berhati-hati dan kalau Andika suka mendengarkan nasihat orang tua, sebaiknya Andika mengambil jalan lain dan jangan melanjutkan perjalanan ini. Joko Wandiro juga dapat menduga bahwa kakek yang sudah tua akan tetapi berwajah sehat dan bermata lembut ini tentulah seorang berilmu teinggi, maka cepat yami memberi hormat dan berkata, Banyak terima kasih atas petunjuk dan nasihat Paman. Akan tetapi maafkan kami orang-orang muda yang kurang terima dan ingin tahu lebih jelas lagi, yaitu apa sebabnya Paman menganjurkan agar kami mengambil jalan lain. Adakah bahaya menghadang di depan wiku jala darah menarik napas panjang lalu menjawab, di depan sana terdapat bahaya mengancam, ia menuding ke depan. Di sana terdapat orang-orang yang sedang diliputi kegelapan yang mengeruhkan budi pekerti mereka sehingga menyelewankan mereka daripada kebenaran. Menjauhi kekotoran dan mencegah kekerasan, pergi dengan tenang dan damai adalah pekerti orang-orang bijaksana. Orang muda, harap kau ajak rombonganmu ini mengambil jalan lain, Joko Wandiro bertukar pandang dengan Dewi. Gadis ini tersenyum lalu melangkah maju dan berkata lantang, Eyang, bukankah yang kau maksudkan itu adalah pertapaan burgaloka di mana bagawan kundilo mukote inggal bersama murid-muridnya sejenak pendekta tua itu tertegun, memandang tajaem kepada Dewi dan atik-adiknya, lalu mengelus jenggotnya dan menghela napas pula. Sadu-sadu-sadu semoga damai dan bahagialah di antara semua manusia di permukaan bumi. Ah, Nini, terutama sekali engkau dan temen-temen ini, seyogianya jangan melanjutkan perjalanan mi lalui pertapaan durgaloka. Sungguh baik kalau kalian sudah tahu, dan orang yang secara sadar menjauhkan diri daripada bencana, adalah seorang bijaksana, Joko Wandiro cepat bertanya, Paman, kalau tidak keliru penglihatan saya, Paman adalah seorang wiku. Sebagai seorang wiku yang sudah lanjut usia, Paman menasehatkan kami orang-orang muda supaya menjauhi bahaya. Akan tetapi mengapa Paman sendiri yang sudah tua malah hendak menempuh bahaya itu? Apakah kalau terhadap Paman, orang-orang durgaloka tidak akan mengganggu kakek itu kembali mi ngelus-elus jenggotnya dan mi mandang taja em kepada Joko Wandiro, kemudian berkata, Orang muda, aku yang tua dan bodoh mi mang sengaja hendak menemui bagawanku di lemuko. Mendengar akan penyeluangannya, sudah menjadi kewajibanku untuk berusaha mengingatkannya agar jangan makin berlarut-larut, dan banyak menimbulkan banyak korban, maaf, Paman wiku. Kalau begitu, tugas kita ada persamaannya, yaitu mi bersihkan dunia daripada yang kotor dan jahat. Hanya bedanya, kalau Paman mengusahakan dengan jalan halus dan menyadarkan mereka dengan petuah, kami akan mi lenyapkan segala kekotoran itu dengan mi basmi mereka. Kalau perlu ah, manusia dapat berusaha, hanya yang maha agung yang menentukan. Hambamu sudah berusaha dan segalanya terserah, terserah pendepa itu tidak bicara lagi, hanya berjalan dengan kedua tangan dirangkap dan ditaruh di depan dada, mulutnya berkemak kemikmi baca mantra dan doa. Demikianlah maka Joko Wandiro bersama anak buahnya datang ke Durgaloka bersama dengan wiku jaladara ini. Dan atas desakan dan anjuran seng wiku pula maka perjalanan itu diteruskan biarpun malam sudah tiba. Seng wiku jaladara yang sudah awas paningal, berpemandangan waspada, ini tahu bahwa pada malam bulan purnama itu tentulah terjadi hal-hal mengerikan dan hebat di Durgaloka. Dan untunglah bahwa seng wiku jaladara mendesak Joko Wandiro mi lanjutkan perjalanan di malam itu, karena terlambat sebentar saja, keadaan Ayu Chandra dan Endang Pati Broto tak mungkin dapat tertolong lagi. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Joko Wandiro ketika dalam penyusupannya ke Durgaloka itu ia miliat. Ayu Chandra dan Endang Pati Broto yang duduk seperti arca hidup itu sedang dirangkul oleh Kijatoko dan Bagawan Kundilomuko untuk diberi minum dari sebuah cawan. Karena dapat menduga bahwa isi cawan itu tentulah benda yang amat berbahaya, maka ia cepat bertindak. Kemarahan yang memakar hatinya jauh melampaui kekagetannya, maka begitu kedua tangannya bergerak, dua buah batu kerikil terbang dan berhasil imi mukul jatuh cawan berisi anggur darah yang mengerikan itu. Sementara itu, Dewi dan Atik Cidiknya serta anak buahnya sudah pula menyerbu dan mereka ini mendapat sambutan dari para anak murid Bagawan Kundilomuko sehingga terjadilah perang tanding yang amat seru di sekitar tempat pemujaan dan taman belukar sekeliling sumber matu air sungai Bondo Yudo. Pertandingan mati-matian yang hanya diterangi sinar bulan Purnama. Bagawan Kundilomuko dan Kijatoko sudah menerjang dengan berbareng, menyerang Jokowandiro. Kijatoko maklum bahwa pemuda ini sakti luar biasa, akan tetapi karena di situ terdapat Bagawan Kundilomuko, maka ia tidak takut. Dengan keris di tangan ia menerjang Jokowandiro, sedangkan Bagawan Kundilomuko juga sudah menubruk maju sambil menggerakkan sebatang tongkat yang bentuknya seperti seekor ular melihat gerakan Mirka berdua itu, Jokowandiro yang sudah siap lalumi mapaki mereka dengan gerak tangan yang melancarkan pukulan Bojrodahono. Wern, doski Jatoko terjungkir balik oleh hawa pukulan yang dasyat itu, bahkan Bagawan Kundilomuko juga terkejut karena tubuhnya terhuyung ke belakang sampai dua langkah. Maklumlah Seng Bagawan bahwa pemuda ganteng yang datang ini memiliki kesaktian yang hebat, maka ia cepat berteriak minta bantuan murid-muridnya. Memang jumlah anak-anak murid Bagawan Kundilomuko jauh lepih banyak, ada kurang lebih seratus onang sedangkan Jokowandiro hanya diikuti oleh Dewi dan adik-adiknya dan anak buahnya yang jumlahnya hanya 30 orang. Maka kini belasan orang-anak murid Bagawan Kundilomuko sudah menerjang naik ke atas tempat pemujaan untuk mengurung dan mengeroyok Jokowandiro. Yang naik adalah murid-murid wanita sehingga dalam sekejap mati saja Jokowandiro menjati merah pada emukannya karena harus menghadapi pengeroyokan. Hampir 20 orang gadis yang sebagian besar bertelanjang mula tidak berpakaian sama sekali. Ia menjadi muak dan marah, akan tetapi juga bingung karena wataknya yang baik membuat ia tidak tega menjatuhkan tangan maut kepada wanita-wanita muda itu. Seng Wiku Jaladara juga sudah naik ke tempat pemujaan. Ia menghela nafas panjang menyaksikan pertempuran yang tak mungkin dapat dicegah lagi itu, kemudian ia lari menghampir liendang pati broto dan Ayu Chandra. Dipegangnya kedua tangan gadis ini dan ditariknya mereka itu ke pinggir. Kemudian ia cepat-cepat mengambil secepuka obat dari dalam sakunya dan ditekankan cepuk yang sudah dibukanya itu di bawah hidung Ayu Chandra, kemudian di bawah hidung endang pati broto. Dua orang gadis yang menurut saja seperti arca hidup itu kini terbangkis-bangkis sampai beberapa kali. Mereka berbangkis terus ketika Wiku Jaladara menaruh kedua tangan di atas kepala mereka sambil membaca mantra dan mengerahkan kekuatan batinnya untuk mengusir hawa beracun dan awan hitam yang menyelimuti kesadaran dan ingatan kedua orang gadis itu. Kakek ini begitu tekun dalam usahanya menyadarkan mereka berdua sehingga ia sama sekali tidak memperdulikan pertempuran yang makin menghebat di sekelilingnya. Seng Wiku Jaladara sama sekali tidak tahu betapa bagawan Kundilomuko dan Kijatoko menghampirinya dengan mat mendelik saking marahnya. Dua orang ini dapat menduga apa yang sedang dikerjakan oleh pendekta Buddha itu, maka tanpa diberi koma NDO lagi keduanya meloncat maju dengan keris dan tongkat di tangan. Cep, terak keris di tangan Kijatoko menancaplah mbung, sedangkan tongkat ular di tangan bagawan Kundilomuko menghanta empelipis kepala sampai pecah. Tanpa mengeluh tubuh Wiku Jaladara menjadi lemas dan terguling. Dari mulutnya terdengar ucapan lemah, semoga Seng Buddha memberi penerangan kepada kalian Ayu Chandra ikut pula terguling dan roboh pingsan. Akan tetapi tidak demikian dengan Endang Pati Broto. Tentu saja Endang Pati Broto memiliki daya tahan dan kekuatan sakti yang jauh lebih unggul daripada Ayu Chandra, maka usaha Seng Wiku tadi sudah berhasil. Begitu ia terlepas daripada penyelimutan Hawa Hitam dari ilmu sihir dan racun, ia mi loncat dan mi buka mat celebar-lebar. Seketika ingatlah ia akan semua pengalamannya, maka sambil mi ngeluarkan pekik sardulo bayi rowo, tubuhnya menerjang ke depan. Kaki kanannya menendang dada Kijatoko mi buat si buntung ini terguling-guling jauh sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah muka bagawan Kundilomuko. Bagawan itu kaget sekali, cepat membanting tubuh ke belakang, lalu melarikan diri secepatnya. Juga Kijatoko sudah melarikan diri. Sejenak Endang Pati Broto tertegun, lalu ia menggoyang-goyang kepalanya mengusir sisa kepeningan dan kewampaan. Ketika ia mi mandang sekeliling, ia menjadi terheran-heran mi lihat sekian banyaknya orang bertanding, sebagian besar wanita. Ia tidak tahu siapa kawan-siapa lawan, dan makin heranlah ia ketika melihat Jokowaridiro dikeroyok oleh dua puluh, lebih gadis-gadis cantik yang telanjang. Mereka itu mengeroyok sambil cekikikan dan merayu-rayu. Muak rasa perutnya, dan ia segera meloncat dari situ. Satu-satunya yang ia ketahui benar adalah bahwa Kijatoko harus ia bunuh, karena Kijatoko inilah yang menyebabkannya. Dan juga kakek tua bangka yang datang bersama Kijatoko itu agaknya bagawan kundi lemuko, maka kakek itu pun harus ia bunuh. Ia dapat menduga bahwa ia tentu terpedaya oleh kakek itu dengan ilmu mucijat. Cepat-cepat ia lari mencari pondok di mana ia dikeraem untuk mengambil kembali pusakanya yang ia sembunyikan. Dengan hati lega dan gembira endang pati broto mendapatkan kembali keris pusakanya, berojol luuk. Ia merasa bersyukur bahwa sebelum ia pingsan, ia masih ingat untuk menyembunyikan pusakanya. Kalau tidak, tentu pusaka itu terjatuh ke tangan musuh dan hal ini amat berbahaya. Kini dengan berojol luuk di tangannya, pulih kembali semua kekuatan dan kegagahannya, maka ia lalu berlari keluar. Begitu ia mi loncat keluar, tiga orang laki-laki anak murid bagawan kundilo muko mencegat dan serta merta menubruk hendak menangkapnya. Mampuslah kalian anjing-anjing keparat bentak endang pati broto, tangan kirinya menempar. Terdengar suara keras dan tiga orang laki-laki itu roboh dengan kepala pecah terkenap pukulan halilintar tangan kiri endang pati broto. Gadis perkasa ini segera mulai mencari dua ocang yang amat dibencinya di saat itu. Bagawan kundilo muko dan kijatoko. Dengan sikap beringas penuh hamarah bagaikan seekor singa betina, endang pati broto mencari bagawan kundilo muko dan kijatoko. Ia melihat betapa Joko Wandiro dikeroyok puluhan orang wanita telanjang dan anak murid bagawan kundilo muko, melihat pula sepasukan wanita berperang tanding mati-matian mi lawan para anak murid seng bagawan, namun ia tidak mi imperdulikan itu semua. Setiap kali ada anak buah durgaloka menghadap di depannya, tangan kirinya menampar dan robohlah si penghadang itu dengan kepala pecah atau dada remuk. Gadis ini sudah marah sekali sehingga setiap gerakannya mengandung hawa pukulan yang amat ganas dan keji. Semua rumah dimasukinya, diobrak-abrik dalam usahanya mencari bagawan kundilo muko dan kijatoko. Bahkan setiap kali keluar dari pondok kosong, gadis ini mendorong dan menendang roboh pondok itu, kemudian memasuki pondok lain untuk mencari dua orang yang disangkanya bersembunyi di sebuah di antara pondok-pondok itu. Ketika ia mi masuki pondok di mana selama ini ia ditahan dan di mana ia tadi mendapatkan kembali pusakannya, ia melihat pakaiannya bertumpuk di atas pembaringan. Teringatlah ia bahwa ia masih mengenakan pakaian sutra putih halus yang amat mi malukan itu. Cepat-cepat ia berganti pakaian, mi makai pakaiannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan usahnya mencari dua orang yang amat dibencinya itu. Setelah semua pondok ia robohkan dan belum juga ia menemukan dua orang yang dicarinya, Endang Pati Broto menjati marah sekali. Ia meloncat keluar dan menyambar seorang anak murid pertapaan yang terdekat. Anak murid itu orang wanita dan melihat bahwa ia tidak telanjang, tentu bukan seorang DI antara 30 orang penari tadi. Wanita itu berusaha melawan dan menusukan kerisnya ke arah Endang Pati Broto. Tak wanita itu menjerit dan mi mandang dengan muka pucat. Bukan perut gadis itu yang pecah, melainkan keris di tangannya yang patah dan tinggal gagangnya saja. Sebelum hilang kagetnya, tangan kiri Endang Pati Broto sudah mencengkeran pundaknya. Wanita itu menjerit-jerit. Rasa nyari yang amat luar biasa menembus jantung meresap ke seluruh tulang sum-sum seakan-akan ribuan ekor semut mi masuki tubuhnya dan menggiginya dari dalam. Aduh, mati aku aduh ampun, bunuh saja aku wanita itu bersambat, menggeliat-geliat seperti cacing terkena abu panas. Namun Endang Pati Broto tidak melepaskan cengkeraman pada pundaknya. Hayo katakan di mana tempat sembunyi gurumu dan kijatoko Endang Pati Broto mi bentak sambil mi mandangi penuh kebencian. Aduh, ah, kau, kau mencari pengantin peria? Aunggah wanita itu tak sempat mi lanjutkan kata-katanya karena sebuah tamparan tangan kiri Endang yang amat keras mi buah rahang bawah mukanya remuk. Ia berkelojotan sekarat, tak dapat bicara lagi. Endang Pati Broto kini melompat ke depan dan menyambar seorang anak murid peria, Tidak peduli bahwa anak murid ini masih telanjang dan sedang sibuk mengeroyok Joko Wandiro di barisan terbelakang. Sekali banting, laki-laki itu roboh dan Endang Pati Broto menggerakkan tangan kirinya, menangkap lengan kiri laki-laki itu dan mimilinnya. Krek lengan itu patah tulangnya dan laki-iaki itu mi lelong kesakitan. Dan hayo katakan, kemana larinya gurumu dan kija toko aku, aku tidak tahu. Mungkin, kemana lagi kalau tidak laki ke hutan gumuk mas dekat pantai gumuk mas. Tempat apa itu dan di mana? Jawab cepat Endang Pati Broto sudah mencengkeram lengan kanan orang itu, mi buat gerakan ancaman untuk mimatahkan lagi lengan ini. An, ampun, gumuk mas tempat pertapaan juga dari sini terus ke selatan, mungkin dia belum jauh, hanya sampai di situ. Anak murid ini dapat bicara karena tiba-tiba jari tangan kiri Endang Pati Broto sudah menyambar ke lehernya dan terdengar suara tulang patah. Laki-laki itu tewas di saat itu juga. Endang Pati Broto mi lempar pandang ke sekelilingnya. Pertandingan masih berlangsung hebat. Joko Wandiro boleh jadi sakti mandraguna, akan tetapi ia melihat bahwa pemuda itu terlalu lemah hatinya. Dikeroyok banyak wanita telanjang itu kelihatan gugup dan agaknya pemuda itu tidak cukup tega untuk menjatuhkan tangan maut, hanya merobohkan mereka tanpa melukai berat. Tentu saja hal ini mi buat para pengeroyoknya makin ganas dan berani sehingga pertempuran menjadi makin lama. Sementara itu, para wanita yang merupakan pasukan yang datang bersama Joko Wandiro juga bertanding ramai sekali melawan anak murid Durgaloka. Harus diakui bahwa anak murid Durgaloka rata-rata memiliki kepandayan yang lumayan dan karena jumlah mereka jauh lebih besar, maka para penyerbu menghadapi perlawanan berat dan banyak di antara para penyerbu roboh pula. Endang pati beroto tersenyum mengejek ke arah Joko Wandiro, kemudian seperti seekor burung serikatan saja gesitnya, ia sudah melompat dari situ, lenyap di antara pohon-pohon kemudian lari bagaikan seekor kijang menuju ke arah selatan, melakukan pengejaran terhadap dua orang yang mi larikan diri itu. Pemerintawan anak murid Durgaloka yang bernasib sial itu tadi memang tidak bohong. Ketika Dagawan Kunilomuko dan Kijatoko tahu bahwa gadis sakti itu sudah sadar kembali dari pengaruh JMPI dan guna-guna, mereka menjadi terkejut dan ketakutan, menggunakan kesempatan selagi gadis itu belum sadar benar, cepat mereka berdua melarikan diri. Setelah di situ muncul seorang pemuda sakti seperti Joko Wandiro, ditambah laki endang pati beroto yang sudah sadar, tentu saja mereka berdua tidak berani mi membahayakan keselamatan diri untuk melawan pendekar-pendekar muda itu. Dan satu-satunya tempat yang dianggap paling aman oleh Dagawan Kunilomuko adalah hutan gumuk mas, tempat pertapaannya yang kedua karena tempat ini berada di dekat pantai dan dekat pula dengan Pulau Darung, Nusa Barung. Semalam suntuk mereka lari dengan kecepatan mereka. Pada keesokan harinya, setelah matahari terbit, barulah kedua orang ini tiba di hutan gumuk mas. Biarpun Bagawan Kunilomuko seorang tua yang sakti, namun oleh karena ia terlalu suka mengumbar nafsu keadaan tubuhnya kekurangan daya sakti sehingga dipakai lari semalam suntuk itu ia merasa lelah dan kehabisan tenaga. Terengah-engah ia lari menubruk dan mimilu kaki sebuah arca seng batari durgo yang menjati dewi pujaannya, kemudian mengeluh, duh seng batari pujaan hamba. Hamba! Mohon perlindungan, seng dewi, i. Kijatoko yang sepagi itu sudah berpeluh seluruh muka dan lehernya, mengusap peluh sambil mimandang dengan hati kecut. Kecewa ia milihat keadaan pendeta itu. Ternyata biarpun sakti mandraguna, pendeta ini seorang pengecut dan penakut. Pertapaan dan anak muridnya diserbu musuh, malah lari seperti seekor anjing digebuk. Diam-diam ia merasa kecewa telah bersekutu dengan seorang yang sama sekali tak dapat diandalkan itu. Paman, kenapa kita berhenti di sini? Bukankah lebih baik kita terus saja berlindung di nusa barung bagawan kundilo muka mengjeleng kepala, menarik napas panjang. Wajahnya Muraem dan ia berduka juga mengingat anak-anak muridnya yang terkasih itu yang tentu akan terbasmi oleh dua orang muda sakti bersama pasukannya. Tidak, anak mas, aku tidak akan pergi ke nusa barung. Setelah kawan-kawan seperti Cike Aksomolo dan yang lain-lain tewas, siapa lagi boleh diandalkan? Tentu jenggala akan mengerahkan pasukan besar menyerang nusa barung dan kalau kita berada di sana, sama dengan mencari mampus. Tidak, anak mas, biarpun sudah tua, aku belum kepingin mati. Aku hendak pergi kepada keponakanku, Adipati Belambangan. Kenapa, Paman Bagawan? Kalau kita Mim bantunya dan mengerahkan pasukan Mim pertahankan nusa barung, belum tentu kalah oleh barisan jenggala, tidakkah, kau pergilah ke nusa barung kalau kau kehendaki, anak mas. Aku tetap akan pergi ke Belambangan, tiba-tiba wajah Kijat Toko menjadi pucat, matanya terbelalak. Tanpa mereka ketahui datangnya, tahu-tahu ia Mim lihat bayangan. Endang pati broto dibalik sebatang pohon, di belakang bagawan kundi lomuko. Rasa takut yang hebat menggetarkan jantung Kijat Toko. Namun tidak menghilangkan kecerdikannya yang luar biasa. Ia maklum dalam sedetik itu bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri haruslah mengambil sikap tepat dan cepat. Ia pura-pura tidak melihat bayangan endang pati broto dan meloncat ke depan bagawan kundi lomuko, menudingkan telunjuknya ke hidung pendeta itu sambil nimentak. Huh, kau pendeta baju lebuntung. Sudah kusangka bahwa engkau adalah seorang pendeta yang tak patut, siapa kira kenyataannya lebih buruk lagi. Engkau tidak setia, pengecut dan penghianat. Sungguh aku menyesal sekali telah mendengar bujukanmu. Dengan baik-baik aku mengajak endang pati broto untuk merundingkan perihal perang antara jenggala dan nusa barung, tahu-tahu engkau peranakan akal keji untuk merobohkannya. Karena aku tidak ingin melihat dua orang gadis itu kau bunuh, terpaksa aku menurut dan, jatuhku. Tutup mulutku yang busuk. Kau, kau pendeta itu marah sekali sehingga tak dapat melanjutkan kata-katanya dan langsung saja ia menerjang ke depan dan menghantamkan kepalan tangan kanan ke arah dada Kijatoko. Melihat pukulan yang mendatangkan angin dingin itu, Kijatoko cepat mengangkat lengan kanan pula dan menangkis dari samping. Inilah kesalahannya. Ia tidak tahu bahwa biarpun dalam ilmu silatia belum tentu kalah oleh seng pendeta, namun dalam hal tenaga mujijatia kalah ampuh, kalah kuat. Pendeta ini seorang ahli ilmu hitam, tenaga sakti di tubuhnya memang melemah karena ia hamburkan untuk mengumbar nafsu, akan tetapi tenaga yang timbul dari ilmu hitam amat kuat dan hebat. Duh! Tanda seru! Hebat pertemuan kedua lengan ini dan Kijatoko terkejut sekali, berseru keras ketika tubuhnya terlempar ke belakang sampai beberapa meter jauhnya, kemudian ia terbanting roboh di depan arca Batari Durgo yang sebesar manusia itu. Untuk mencegah tubuhnya terhuyung-huyung, Kijatoko mi miluk arca itu sehingga kelihatannya ia mi meluk dan mencium tubuh arca yang telanjang. Cepat sekali Kijatoko menjatuhkan diri untuk mi ngolak kalau-kalau lawannya mi lanjutkan serangannya dari belakang. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring, Kundilemuko, bersiaplah kau menerima hukum Aen Kauki Jatoko cepat menengok dan mi lihat betapa Endang Pati Broto telah menyerang bagawan Kundilemuko dengan garang, ia menonton dengan hati risau dan gelisah sekali. Memang ia telah dapat menyelamatkan diri dari tangan Endang Pati Broto untuk sementara waktu dengan jalan mengadu gadis sakti itu melawan bagawan Kundilemuko. Akan tetapi sampai di manakah hasil dari pada akalnya tadi itu. Keadaannya sekarang masih tidak lebih baik dari pada tadi. Sebelum ia menjalankan siasat membalikan kepala menentang bagawan Kundilemuko, ancaman mutlak datang dari Endang Pati Broto, akan tetapi ia masih bersahabat dengan pendeta itu. Kini ia telah merubah keadaannya sendiri. Ia menjadikan pendeta itu sebagai musuhnya, akan tetapi mungkin sekali gadis itu dapat ia bujuk kembali dan sikapnya tadi mungkin akan berhasil mengurangi kebencian Endang Pati Broto kepadanya. Kini ia gelisah sendiri. Gadis itu sakti mandraguna, andai kata ia membantu bagawan Kundilemuko, belum tentu dapat menangkan gadis itu. Kalau kini ia membantu Endang Pati Broto seperti pernah ia lakukan ketika gadis itu bertanding melawan Joko Wandiro, tentu Seng Bagawan akan dapat dirobohkan lebih cepat dan ia akan menggunakan kecerdikannya untuk mim bujuk gadis yang masih hijau ini. Dia em-dia em Kijatoko sudah mim persiapkan jarum racun ular di tangannya. Pertandingan antara Endang Pati Broto dan Bagawan Kundilemuko berlangsung seru dan mati-matian. Seng Bagawan mula-mula menerjang hebat mengerahkan semua kepandaian dan mengerahkan tenaga dalamnya, menghujankan pukulan-pukulan tangan miring ke arah tubuh Endang Pati Broto. Namun dengan mudah Endang Pati Broto mengelak dan menangkis. Melihat rangkaian serangannya gagal sama sekali, Seng Bagawan meloncat mundur dan berkata, Endang Pati Broto, aku masih merasa sayang kepadamu. Mengapa kau berkeras hendak bertanding milawanku? Sayang kalau sampai kau roboh binasa. Sebelum terlambat, ku peringatkan kau bahwa lep ibaik kita bersahabat. Aku sayang kepadamu, manis. Engkau akan bahagia hidup menjadi istri Bagawan Kundilemuko, minta apapun akan terlaksana, Tua Bangka Jahana M. Sudah mendekati mampus masih banyak cakap Bentak Endang Pati Broto gemas. Bagawan Kundilemuko tiba-tiba tertawa, tertawa bergelak sampai suaranya menggetarkan seluruh hutan Kijatoko yang menonton, tiba-tiba merasa perutnya kegelian dan tak dapat tertahan lagi. Ia pun tertawa-tawa mengikuti suara ketawa Seng Bagawan. Makin lama makin hebat sampai Kijatoko terpingkal-pingkal dan bergulingan di atas tanah, di depan kaki arca Batari Durgo. Endang Pati Broto juga merasa geli dan ingin sekali tertawa, sukar untuk mim pertahankannya. Mulutnya sudah bergerak-gerak, bibirnya tersenyum-senyum, akan tetapi sebagai murid tunggal di bioma Mangkoro yang sakti mandraguna, ia teringat bahwa ini adalah pengaruh ilmu hitam yang hebat. M. Dolar K. Ia segera mengerahkan Aji Sardulo Birowo, pekik Harimau, lalu menjerit atau mengaum dengan keras dan nyaring sekali. Hebat sekali pengaruh pekik mujijat yang disalurkan dengan dorongan tenaga sakti ini. Seketika Bagawan Kundilo Muko menghentikan tawanya, mukanya pucat dan dahinya penuh keringat. Begitu Seng Bagawan berhenti tertawa, Kijatoko juga otomatis berhenti tertawa. Kijatoko terkejut dan melompat bangun, mukanya pucat napasnya terengah-engah. Celaka pikirnya, hampir ia menjadi korban. Ia kurang berhati-hati tadi sehingga terseret hawa mujijat dari suara ketawa kakek itu.